Pandemi COVID-19 yang membutuhkan penanganan dengan anggaran tidak sedikit mengakibatkan pemangkasan anggaran di berbagai sektor pemerintahan termasuk DPRD yang tentunya berimbas pada aspirasi masyarakat tidak bisa terwujud. Demikian diungkapkan salah seorang anggota DPRD Papua Barat Dapil Kabupaten Sorong, Febi Jain Anjar pada kegiatan resesnya yang dirangkai dengan buka puasa bersama Selasa 4 Mei 2021 di Hotel Aquarius. Ia menjelaskan pandemi COVID-19 yang mempengaruhi keuangan secara nasional berpengaruh ke semua daerah termasuk Papua Barat yang juga berpengaruh langsung terhadap begitu banyak aspirasi masyarakat melalui DPRD yang belum terrealisasi. Meskipun begitu, Febi dalam masa reses di Dapilnya mengingatkan warga konstituennya untuk lebih serius terhadap protokol kesehatan karena COVID-19 jenderung masih meningkat. Bagaimana nasional memang pendapatan negara kita berkurang itu sangat berimbas kepada daerah, provinsi maupun Kabupaten Sorong sehingga usulan-usulan masyarakat di tahun-tahun kemarin banyak sekali yang tidak terjawab sehingga kami turun lapangan ini memang mencari aspirasi namun juga kami fokus adalah untuk menyadarkan kepada masyarakat bahwa tentang pandemi ini bahwa pandemi ini masih ada di sekitar kita oleh karena itu kita tetap menggalakkan bagaimana menerapkan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Jangan terlena, kita mungkin kelihatan biasa-biasa saja jangan sampai kita terjadi seperti negara lain, daerah lain itu yang harus kita hindari.